Oh, 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 sakit! Ya pokoknya istri itu jangan tahu menau soal pekerjaan suaminya. Dia tuh tugasnya cukup urusin pekerjaan di rumah. Bener nggak, Mah? Iya, iya, Pak. Kok mamah pucat gitu sih, Mah, mukanya? Mamah pengen berak, Pak. Oh, alah. Ya, udahan. Nggak asik, ah. Udah, ah. Mending ikut nongki sama yang lain. Ngomong-ngomong, anaknya mau dikuliahin di mana, Pak? Setelah lulus sekolah? Oh, enggak. Mau saya suruh buka usaha aja. Wah, buka usaha apa, Pak? Ya, rencananya sih saya suruh jualan kulkas aja keliling. Apaan sih, Pak? Nggak bisa. Pokoknya si Kona harus kuliah. Oh, gitu? Halo, permisi semuanya. Ya, iya dong, Pak. Masa Papa tega banget? Anak sendiri disuruh jual kulkas keliling? Ya, nggak apa-apa. Namanya juga pria sejati, Mah. Enggak. Pokoknya si Kona harus kuliah, titik. Halo, Pak, Bu, ikut gabung ya. Ya, rencananya kuliah jurusan apa, Bung? Ya, apa aja? Jurusan kedokteran aja, Mah. Ya, boleh juga sih, Pak. Dokter melahirkan? Ya, elah. Gue dicuekin. Ya, jangan dong, Pak. Si Papa ini. Udah, pokoknya terserah si Kona. Mau ambil jurusan apa juga? Ya, pokoknya kita harus kasih yang terbaik buat anak-anak kita ke depan nanti. Iya, betul. Apa saya bilang juga, Mah? Iya, dong, harus. Pokoknya si Kona harus kuliah dan jadi orang sukses nantinya. Halo semuanya. Boleh ikut gabung, nggak? Kalau si Tipani mau dikuliah juga, Pak, Bu. Oh, iya dong, Pak. Mau kita kuliahin. Ya, elah. Udah lah. Nggak masuk gue mah ngobrol sama orang gedean. Mending ngobrol sama anak-anak muda aja, deh. Oh, iya, iya, iya. Jadi, katanya, waktu itu, ibu gue ke pasar jam 3 subuh. Nah, pas di jalan di deket pasar itu, ibu gue ketemu cewek. Masih tetanggaan gitu. Masih kenal. Namanya Busri. Abis itu, ibu gue nyapa, kan? Busri, mau belanja? Nah, Busri-nya diem aja tuh. Nggak nyautin nggak apa. Iya, iya, iya. Terus, terus. Taunya? Ntar dulu. Ibu gue penasaran, kan? Akhirnya dia deketin tuh. Dia tanya lagi. Busri, mau kemana? Nggak nyangutin juga. Pakai RZ kali. Kagak, nak. Lanjut, lanjut. Nah, udah dong. Akhirnya, ibu gue berpikir. Ah, mungkin nggak mau ditanya kali. Sombong gitu, kan? Emang kebetulan Busri itu abis dapet arisan. Jadi nggak mau ditanya sama orang. Oh, gitu? Iya. Nah, sepulang dari pasar, sekitar jam 6 pagian lah, ibu gue arah pulang. Pas ngelewatin rumah Busri, ada bendera kuning. Ih, ibu gue penasaran, kan? Kok ini siapa yang meninggal di rumah Busri? Ya udah, ibu gue akhirnya mampir tuh. Sekalian ngelayat. Eh, iya, iya. Terus, ih, jadi merinding gue. Pas ngelayat, ibu gue nanya sama keluarganya. Pak, emang ini siapa yang meninggal? Siapa? Eh, pas dibuka tutupan jenajahnya, taunya itu jenajah Busri. Eh, beneran lu? Iya. Taunya yang meninggal itu Busri. Terus, tadi yang di pasar siapa? Justru itu. Ih, kan gue jadi merinding. Terus itu yang ketemu di pasar siapa, kampret? Nah, ternyata yang di pasar itu kakaknya. Iya, ibu. Ibu lu ngantuk apa gimana, ah? Nggak bisa bedahin apa? Mana Busri, mana kakaknya. Mirip ternyata, nak. Ya, pantes orang kagak nyangutin dipanggilin dari tadi. Tapi, nak. Guys, kakaknya Busri udah meninggal satu tahun yang lalu. Apa? Terus itu siapa sebenarnya? Ternyata. Jangan bilang itu adik Busri. Gue tabok, ludot. Ih, lagi pada asik. Sampai nggak kelihatan gue disini. Hah, kasihan deh. Jangan diganggu. Mending cari angin gue. Disini dicuekin, disono dicuekin. Ah, mending gue disini enak, adem. Kali aja ada bintang jatuh. Gue pungut deh. Ya Allah, liatmu kena. Jadi ingat almarhum emangnya si peot? Ih, mau kena siapa ini ya? Ah, lasmi, lasmi. Kalau aja lu masih ada. Gue nggak bakal kesepian kayak gini. Yang lain pada pasang-pasangan. Gue mah sendirian aja dari tadi, Mi. Coba kalau ada. Kalau ikut timbrung sama Pak Badot. Kita obrolin masa depan si peot, ya Mi. Mau kuliah apa langsung kita suruh ngojeng aja gitu? Ah, gue rasa mah. Lu pasti jawabnya. Suruh si peot perantau aja ke Israel. Jual gorengan. Yakin gue mah. Ih, lasmi, lasmi. Coba lu hidup lagi. Nggak bete gue disini. Astagfirullahaladzim. Ngapain gue ngomong kayak gitu ya? Ya Allah, udah ngaco gue ini. Kueh ya, kueh. Karipang, jajorok, pastel, pagina. Oh, Pak, Pak, bentar, bentar. Ma, Mama. Kenapa, Pak? Anu, Ma. Itu apa ya? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Itu lihat, Pak. Ya Allah. Lah, pedang ngapain itu lari-lari? Lah, kenapa itu? Waduh. Jangan-jangan. Ya. Papa. Bi, tolongin gue, Bi. Tolongin gue. Peot. Peot. Kalian lihat sesuatu nggak? Lihat, Pak. Papa. 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 Terima kasih.